Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 11 Baiklah kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami Mengenai hak cipta, hak patent, hak merek, desain industri dan rahasia dagang Dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra S.E.M.M. di Universitas Sumatera Barat Baiklah sebelumnya perkenalkan saya selaku moderator Mutia Yunita dengan NIM 2110 6120 1146 Baiklah pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai apa itu hak cipta Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta Hak cipta adalah hak untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan Hasil cipta atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu Dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut Untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemegang hak cipta Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta Atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta Atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas Dan selanjutnya yaitu dasar pelindungan hak cipta Undang-undang yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan Dan berlaku adalah Undang-undang nomor 19 tahun 2002 Yang saat ini diamendemen dengan Undang-undang hak cipta yang terbaru yaitu nomor 28 tahun 2014 Selanjutnya hak cipta memiliki syarat tiga Yang pertama yaitu fiksasi Atau diwujudkan dalam format yang nyata Yang kedua yaitu orisinil Yang berarti karya asli pencipta Kenalkan nama saya Fadila Andisa Putri dengan NIM 2110-6120-1076 B. Hak patent Hak patent adalah hak eklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor Atas hasil invensinya di bidang teknologi Yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut Atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya Kegunaan hak patent 1. Membantu perkembangan teknologi pada suatu negara dihargai dan tidak dijiplak 2. Hak patent sebagai alat penghargaan karya 3. Membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya industri lokal 4. Pendorong bagi dilakukannya berbagai kegiatan riset dan pengembangan secara efisien Subjek hak patent Pasal 10 Undang-Undang No.14 tahun 2001 menyatakan Yang berhak memperoleh patent adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan Ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang berhak menerima lebih lanjut hak penemu Misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang berhak memperoleh patent atas penemuan yang bersangkutan Undang-Undang tentang hak patent 1. Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang patent atau UUP 2. Undang-Undang No.7 tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia 3. PP No.34 tahun 1991 tentang tata cara pemerintahan hak patent 4. Undang-Undang No.13 tahun 2016 5. Undang-Undang No.14 tahun 2001 Proses permohonan hak patent 1. Mengajukan permohonan 2. Membayar biaya kepada Direktorat Jenderal 3. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Permohonan harus membuat A. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan B. Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon C. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor D. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa E. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa F. Pernyataan permohonan untuk dapat diberi patent G. Judul invensi H. Klaim yang terkandung dalam invensi I. Deskripsi tentang invensi yang secara lengkap membuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi C. Hak merek Hak merek merupakan bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak inklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa Atau mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui sebuah lisensi Fungsi hak merek 1. Sebagai daya pembeda dengan produk lain 2. Sarana promosi untuk dikenal masyarakat 3. Menunjukkan asal-usul barang Pengalihan hak merek Merek terdaftar dapat dialihkan dengan cara 1. Pewarisan 2. Wasiat 3. Hibah 4. Perjanjian 5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan Fungsi pendaftaran hak merek 1. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan 2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya 3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya Proses permohonan hak merek 1. Melakukan pengecekan merek atau brand checking untuk mengetahui apakah merek dagang dapat didaftarkan atau tidak 2. Mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui laman https-2 merek.dgip.go.id dengan mengisi formulir 3. Setelah permohonan diterima maka Dirjen HKI akan melakukan pemeriksaan formalitas Apabila semua persyaratan administrasi dianggap lengkap pengumuman permohonan dalam berita resmi merek akan dilakukan selama 2 bulan Saya Nesa Amelia dengan NIM 2110-6120-1128 akan menjelaskan tentang desain industri yaitu yang mana desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau garis dalam warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komunitas industri, atau kerajinan tangan Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Indonesia kepada pendesain atas hasil kerja kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut Subjek hak desain industri yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain Dalam pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama Hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama kecuali jika diperjanjikan lain Hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan Undang-undang yang mengatur hak desain industri yaitu Undang-undang nomor 31 tahun 2000 Proses permohonan penafsitaran desain industri yang pertama yaitu mengisi formulir dan diketik tiga rangkap Pemohon wajib melampirkan yang pertama yaitu tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan Yang kedua nama alamat lengkap dan keluarga negaraan pendesain Yang ketiga nama alamat lengkap dan keluarga negaraan pemohon Yang keempat nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa Yang kelima nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali Yang kedua yaitu permohonan ditandatangani oleh permohonan atau kuasanya serta dilampiri dengan contoh Contohnya yaitu contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya Yang ketiga dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain Yang keempat dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain Permohonan harus sertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas sebesar industri yang bersangkutan Yang kelima membayar biaya permohonan sebesar 300 ribu rupiah untuk pucak usaha kecil dan mangkutan Yang kelima membayar biaya permohonan sebesar 300 ribu rupiah untuk pucak usaha kecil dan menengah atau KM Serta 600 ribu rupiah untuk non-UKM untuk setiap permohonan Kemudian rahasia dagang Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi dan atau bisnis yang tidak ditetahui oleh umum Mempunyai hilaik ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha dan jasa kerahasianya oleh pemilik rahasia dagang Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang mencakup produksi metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lainnya di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi dan publik tidak diketahui Dasar hukum pemerintah telah mengatur dalam peraturan antara lain yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang atau Undang-Undang rahasia dagang Saran informasi dikategorikan rahasia dagang yang pertama adalah bersifat rahasia yang kedua dijaga kerahasiaannya melalui langkah sebagaimana mestinya dan yang terakhir yaitu mempunyai nilai ekonomi Baiklah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil presentasi kami kali ini yaitu bahwa dengan adanya hal ini maka orang lain tidak dapat memanfaatkan karya milik orang lain tanpa adanya izin dari penciptanya tersebut Sekian dari presentasi kami Salah dan jangganya Kami mohon maaf Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih